Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Pecinta Tani Nusantara Pada kali ini Pecinta Tani Nusantara akan berbagi informasi mengenai tanaman bawang merah Tanaman bawang merah yang ditanam kali ini adalah berada di Desa Jubang Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Berbes dimana untuk umur tanaman bawang merah ini adalah 13 hari setelah tanam Bawang merah merupakan komoditas sayuran unggulan di Indonesia bawang merah dihasilkan hampir di seluruh provinsi di Indonesia namun ada daerah-daerah yang merupakan penghasil utama bawang merah yang dikenal sebagai bahan pokok, bambu dapur maupun obat tradisional berikut adalah kabupaten yang banyak sekali menanam tanaman bawang merah ada 5 kabupaten sebagai penghasil bawang merah terbanyak yang pertama tentunya Kabupaten Berbes dimana Kabupaten Berbes merupakan sentra bawang merah terbesar di Indonesia Berbes memberikan andil hingga 30% dari total produksi nasional yang mencapai 1,4 juta terlebih kemudian untuk Kabupaten Berbes petaninya yaitu ulet dan ahli dalam budidaya tanaman bawang merah pada tanaman bawang merah di Kabupaten Berbes masa panen raya yaitu di bulan Juni sampai dengan Agustus kemudian Kabupaten yang kedua adalah Kabupaten Demak jadi untuk Kabupaten Demak menjadi urutan yang kedua kemudian setelah Kabupaten Demak disusul dengan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sentra penghasil bawang merah yang berada di Provinsi Jawa Timur bawang merah menjadi komoditi utama di Nganjuk dengan adanya varietas bawang merah nasional di Tere ini Nganjuk adalah sebagai penghasil bawang merah terbesar ketiga di Indonesia kemudian yang ketiga yaitu Bima Nusa Tenggara Barat NTB merupakan penghasil bawang merah terbesar nomor 4 di Indonesia setelah Jawa Tengah Jawa Timur jadi di NTB yang menjadi penghasil bawang merah adalah di Kabupaten Bima petani bawang merah berbes sendiri biasanya mengenal dengan sebutan bawang Bima nah ini bawang Bima merupakan penghasil bawang merah terbesar nomor 4 di Indonesia kemudian yang kelima adalah di Pulau Sumatera yaitu di Kabupaten Solok Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah yang terbesar dan berikut adalah tadi sudah jelaskan bahwa ada 5 kabupaten yang masyarakatnya menanam tanaman bawang merah sebagai komoditas utama demikian sahabat pencintaan di Nusantara semoga video kali ini bisa bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!